Jalan nasional yang berada di jalan lintas antara Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Batanghari Jambi mengalami kemacetan parah bakal lumpuh total. Kemacetan parah di jalan nasional Kabupaten Batanghari Jambi ini tepatnya di jalan lintas tembesi Sarolangun yang terjadi sejak selasa masih terjadi hingga Rabu malam. Kemacetan ini disebabkan penumpukan kendaraan truk batu bara di jalan nasional tersebut serta adanya kerusakan jalan di kawasan tembesi yang mencapai 500 meter. Tak hanya itu kemacetan parah ini juga terjadi di desa Jebak sampai desa Simpang Karmeo, Kabupaten Batanghari. Kemacetan menyebabkan banyak kerugian yang dialami warga seperti para pelajar yang tidak bisa menuju ke sekolah sehingga sekolah pun terpaksa diliburkan. Angkutan hasil bumi yang rusak dan juga terdapat tiga ambulans yang membawa pasien satu di antaranya bahkan meninggal dunia. Untuk mengurai kemacetan parah ini, Gunur Jambi Al-Haris pada Rabu Malam mengambil kebijakan untuk mengetikan sementara waktu aktivitas angkutan batu bara yang diduga kuat menjadi biang kemacetan di jalan tersebut. Saya betul-betul sebagai pemimpin Musi Jambi merasa ini adalah kewajiban saya untuk mengurus ini semua. Walaupun tidak sepenuhnya kewenangan saya karena izin batu bara, kuota batu bara bukanlah dari gubernur yang mengeluarkan. Termasuk juga jalan nasional ini juga kalaulah kami jalan provinsi, sudah lama mungkin kami tutup sementara waktu tapi karena ini jalan nasional dan tidak ada kami punya kewenangan. Akibat kemacetan parah ini, jalur dari arah Sarolangun menuju kota Jambi dialihkan sementara. Para pengendara dari daerah Kerinci merangin Sarolangun maupun Mursi Rawas agar mengambil jalur bungo, tebu, lalu ke Jambi untuk menghindari kemacetan parah ini. Dimeliputan CNN Indonesia